Pemirsa tujuh tahanan kabur dari rumah tahanan Solemba yang terbaru Komisi 13 DPR menemukan CCTV di lokasi kaburnya para tahanan ini tidak aktif. Bahkan DPR juga menyoroti sistem keamanan rutan yang masih saja tidak sesuai dengan standar operasional. Kita akan membahasnya Pemirsa bersama dengan pakar hukum Pindada Unsur. Sudah ada Prof. Hibnu Nugroho. Selamat sore Prof. Hibnu. Selamat sore Mbak. Baik. Prof, kita akan membahas terkait dengan hal ini. Kalau tadi tentu kita lihat tampak dari luar lutan Solemba ini memang bangunan tembok yang tinggi dengan pengamanan yang super ketat begitu ya. Tapi menariknya Prof, tahanan ini bisa kabur lewat gorong-gorong atau sulokan tadi yang sudah disampaikan ataupun digambarkan oleh jurnalis kami. Prof, bagaimana komentar Anda? Ya, begini Mbak. Kita harus melihat tahanan yang kabur itu kualifikasinya apa. Kalau ini kualifikasinya adalah bandar narkotika, itu pasti sudah bisa memprofil bagaimana kondisi daripada rutan Salimba. Berapa petugasnya? Bagaimana alat CCTV atau pendukung sebagai faktor keamanan? Sehingga sudah diprofil. Ini suatu yang sudah terbiasa kalau kita kaji, Mbak. Kejahatan-kejahatan yang ekstra underline itu sudah melihat keadaan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam seperti ini, bagus sekali Komisi 3 hadir di sana dalam rangka mengevaluasi seluruh lapas rutan di Indonesia, bagaimana kondisi keadaannya. Ini yang menjadi berdasar. Karena jangan sampai dengan kondisi jumlah napi, jumlah tahanan yang overkapasitas, kita membaca di media, rutan Salimba itu overkapasitas sampai 100% loh, Mbak. Harusnya 1.500 diisi 3.000. Satu pengawal, satu orang itu ngawasi 90 orang. Satu kompi. Ini sesuatu yang tidak mungkin ini. Tanpa didukung sarana-prasaran yang ada. Dengan demikian, kondisi seperti ini harus menjadikan suatu perhatian pemerintah bagaimana meningkatkan keamanan, bagaimana menempatkan tahanan yang layak. Sebab kalau 1.90, 100% ini sudah tidak layak. Sudah kalau kita orang Jawa kayak gesek, kayak rempeyek. Ini yang sudah, yang kita lihat, apalagi yang daerah-daerah tertentu. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, saya kira ini satu-satu yang tepat sekali. Bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana sarana-pras yang ada, bagaimana SDM yang ada. Sehingga dalam suatu sistem peradilan pidana, lapas rutan tidak menjadi suatu yang menjadikan suatu perbincangan tersendiri. Karena apapun bagaimana juga, lapas rutan adalah sebagai supporting dalam suatu sistem peradilan pidana. Karena tahanan ini kan seorang terdakwa yang ditempatkan terbentuk dalam proses peradilan. Sehingga dalam seperti ini, kecepatan seorang dihadirkan, kenapa disalimba? Dalam rangka persidangan. Cepat. Ini harus, oleh karena itu negara juga harus memberikan jaminan yang utuh. Jadi jangan sampai SDM lapas jadi bulan-bulanan. Begitu, Mbak. Baik. Nah, jangan sampai SDM lapas menjadi bulan-bulanan begitu. Tapi, kita juga menemukan bahwa tentu hasil dari tadi investigasi ataupun maksud kami adalah penyidikan, penyidakan begitu ya oleh Komisi 13 menemukan bahwa CCTV di lokasi ini mati begitu. Dan kalau kita lihat memang CCTV ini kan menjadi salah satu komponen yang penting untuk mengawasi setiap sudut-sudut. Melainkan di sana juga sudah terdapat sudut yang blind spot begitu. Kalau kita melihat apakah ini juga dapat menjadi suatu kelalaian dari petugas untuk kemudian, apakah hal ini juga dapat dilakukan tindak pidana begitu terhadap kelalaian ini, Prof? Ya, sekarang kelalaian ini bagian dari suatu sistem pengamanan. Sistem pengamanan juga bagian dari sistem penganggaran. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kelalaian. Paling tidak karena ini sebagai suatu sistem, suatu gelembagaan. Sehingga dalam hal seperti ini ya harus merupakan suatu kesatuan. Tidak mungkin lapasnya, tidak mirutannya. Bagaimana dirjennya? Kan ini harus kita evaluasi. Karena untuk pengadaan itu paling tidak, kalau kita dalam suatu kantor, itu pasti usulan itu diajukan. 40 CCTV, 60 CCTV, tapi kan tetap batasan negara, Pak. Anggaran yang ada. Ini yang saya kira juga menjadikan suatu problem tersendiri. Sehingga dengan demikian, kondisi sistem peradilan pidanaan yang sekarang yang tidak mampu menampung rutan, tidak mampu menampung LP. Makanya kebijakan sekarang itu bagaimana pemerintah melakukan restoratif justis. Itu kalau tindak pidana umum. Kalau ini tindak pidana narkotika, ada suatu penanganan tersendiri. Apalagi sekarang pemerintah lagi getol-getolnya menumpas kejahatan narkotika. Sehingga harus dipersiapkan sungguh. Bagaimana pengawasannya? Bagaimana penindakannya? Sehingga jangan sampai kejadian seperti ini, Pak. Nah, kalau kita melihat dari profilnya ya, ada tujuh tahanan yang berada di dalam satu sel. Begitu ya, di mana memang dari para tahanan ini statusnya, kalau kita lihat yang ada beberapa yang memang sudah menjadi narah pidana dan sebagian juga ini merupakan terpidana. Begitu benarkah mereka ini artinya sudah merencanakan tindakan bersama. Bahkan mereka ini kabur pada saat pergantian tugas. Sebetul bahwa mereka ternyata sudah memiliki profiling yang sangat lengkap terkait dengan lapas tersebut, Prof. Ya, saya sepakat begitu, Pak. Jadi, karena ini kejahatan narkotika. Narkotika itu tingkat jaringannya tinggi, Pak. Jaringannya luas. Sehingga kalau kita belajar dalam perlitian-perlitian narkotika, seserong A itu jaringannya saling menolongnya. Sangat-sangat bentuknya itu sudah tinggi sekali. Dengan demikian, narkoba yang sekarang, pelaku sekarang itu sudah mau jaringan. Kapan dia akan jalan, kapan dia akan masuk, bagaimana lewat mana. Itu sudah profiling. Jadi, tidak serta-perta tanpa ada suatu informasi, tanpa adanya suatu kajian tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sampaikan kenapa ada narapidana. Ini juga jadi problem. Harusnya, kalau memang rutan, itu hanya tahanan. Tahanan seseorang yang tersangka dalam suatu proses perhatianan. Tapi kalau narapidana, seseorang sudah menjalankan keputusan pidana. Harusnya dilapas. LPG pinang, kek, lusaha kembangan, kek, dan sebagainya. Ini yang kadang masih terjadi di seluruh Indonesia, Mbak. Yang, nah, pahal tahanan, taruh, dilapas. Yang LPG ada di tahanan. Ini saya kira sesuatu yang tidak sesuai SPG. Tapi lah, situasi kondisi yang, situasi dalam kondisi over kapasitas. Sehingga tidak mau, mana yang kosong, itulah yang ditemati. Mana yang lunggar, itulah yang ditemati. Ini yang terjadi. Sehingga kalau memang tadi Bapak-Bapak DPR itu melakukan panjang, saya kira sepakat evaluasi total, sehingga ke depan penjara kita, LPG kita itu betul-betul menjadikan LPG yang bersifat, menjadikan LPG yang betul-betul disegani. Sehingga seseorang itu tidak takut, kemudian seorang itu menjadikan suatu tidak bisa berdaya apa-apa, karena ketetatan terhadap perbuatan yang dilakukan, sehingga menjalani suatu pidana harus dengan betul-betul insas. menjadi suatu sikap, menjadi apa sikap penamanya, tidak akan mengurangi kembali. Begitu, Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan, tentu kita berharap juga ini para narapidana dan juga tarapidana yang kabur ini segera ditangkap, dan semoga dari infrastruktur maupun tadi sistem yang ada di LAPAS ini segera diperbaiki. Prof, kalau begitu terima kasih atas waktunya dan kebersamaannya. Selamat sore, Prof.